bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam rekan semuanya jumpa lagi dalam channel tutorial dan media informasi nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yang mana informasi ini terkait dengan yaitu pengumuman kelulusan PTKK Guru tahap pertama tanggal 5 Oktober seperti biasa sebelum kita lanjut silahkan bapak ibu atau rekan-rekan jangan lupa menekan tombol subscribe dalam channel ini agar setiap kali saya mengupload video-video terbaru atau informasi terbaru maka rekan-rekan atau bapak ibulah yang terlebih dahulu mengetahui informasi tersebut tidak berlama-lama lagi langsung saja kita masuk kepada pembahasannya pengumuman kelulusan PTKK Guru tahap pertama tanggal 5 Oktober berdasarkan surat edaran dengan KOP Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait undangan pengumuman ASN PTKK undangan pengumuman kelulusan PTKK Guru tahap pertama tanggal 5 Oktober ini beredar hari ini di berbagai grup media sosial PTKK di dalam surat undangan pengumuman ASN PTKK ter tanggal 1 Oktober 2021 ini disebutkan bahwa undangan ini ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia nah dalam surat pengumuman undangan pengumuman kelulusan PTKK Guru tahap pertama dengan nomor surat 67234-A6-HM.01.00-2021 ini setelah kami cek di dalam persuratan kemendikbud.go.id ternyata dikeluarkan oleh Biro Umum dan pengadaan barang dan jasa dengan subjek surat undangan pengumuman ASN PTKK atau Dinas Pendidikan nah ini dia jejak suratnya surat 67234-A6-HM.01.00-2021 Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa berikut adalah isi dari surat undangan pengumuman ASN PTKKK yang ditanda tangani secara elektronik oleh PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Andang Ristanto S.I.M.A 4 Oktober 2021 nomor 67546-A6-HM.01.00-2021 hal penundaan pengumuman ASN PTKK yang terhormat Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan seluruh Indonesia sehubungan dengan surat kami nomor 67232-A6-HM.01.00-2021 yaitu tanggal tepatnya 1 Oktober 2021 tentang undangan menghadiri pengumuman aparatur sipir negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021 bagi guru honorer di seluruh Indonesia dengan hormat kami sampaikan perubahan jadwal sebagai berikut semula hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 pukul 10 sampai dengan 11 WIB tautan penaftaran http ringkas.kemendikbud.co.id menjadi hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 pukul 9 sampai dengan 10 WIB tautan penaftaran http ringkas.kemendikbud.co.id nah demikian informasi ini kami sampaikan dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu dapat menghubungi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0878-8338-2727 atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih atas nama Sekretaris Jenderal PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Anang Ristanto SEMA Kebusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek bersama badan kepegawai negara BKN telah melaksanakan seleksi aparatur sepil negara ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021 bagi guru honoris seluruh Indonesia Sehubungan dengan hal tersebut dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada acara pengumuman hasil seleksi ASN P3K oleh Kepala Badan Kepegawai Negara dan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang akan dilaksanakan secara daring Rekan-rekan Bapak Ibu semuanya seperti itulah tadi yaitu surat edaran tentang yaitu pengunduran pengumuman hasil seleksi tahap pertama B3K Guru 2021 ini Mungkin demikian saja informasi pada kesempatan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!